Pemirsa bahas perkembangan sepak bola nasional, pengurus PSSI dan jajara ESKO yang baru menghadap Presiden Jokowi Dodo di Istana Jakarta. Dalam pertemuan tersebut juga Menpora Zaidonin Amali, diizinkan Presiden konsentrasi dan fokus menangani sepak bola sebagai waketum PSSI. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir beserta jajaran bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Jakarta Senin Siang. Ini merupakan pertemuan pertama kepengurusan PSSI terpilih, usai kongres luar biasa serta membahas perkembangan terkini sepak bola nasional. Selain memberikan selamat, Presiden berharap pengurus baru mampu memberikan rencana jangka pendek dan menengah pembendahan sepak bola tanah air, sehingga tercapainya transformasi sepak bola Indonesia. Sementara waketum PSSI yang juga Menpora, Zaidonin Amali, diizinkan Presiden untuk konsentrasi dan fokus menangani sepak bola. Di sisi lain, Amali memilih komitmen untuk memilih salah satu jabatan agar bisa sepenuhnya melaksanakan tugas. Saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dari itu dipahami oleh beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya, saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Tanggung jawab besar kini berada ke pengurusan PSSI dan Eksko baru. Selain menyiapkan ricu sporter bola di Stadion Jatidil Semarang Jumat lalu dengan membentuk komisi ad-hoc sporter, Indonesia juga akan bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pertama digelar di Tanah Air 20 Mei mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews.